Usia bukan hambatan untuk terus berkarya Hal inilah yang menjadi prinsip Abah Rohyana Seorang pria paruh bayasal Purwakarta yang sukses menjalankan bisnis koteng hanya dengan bermodalkan resep dari Youtube Mengusung nama brand Sakoteng saat teristro Setiap harinya Abah Rohyana berkeliling dari wilayah Kembang Kuning hingga ke pusat kota Purwakarta Beliau biasa mangkal di depan kantor pengadilan negeri Di dekat situ bulan air mancur seribaruga Setiap harinya Abah Rohyana bisa menghasilkan konser dengan angka yang sangat menggiurkan Penasaran bagaimana kesannya? Ikuti hanya di KM97 Channel Oke jumpa kembali dengan kami di KM97 Channel Saat ini kita akan bahas salah satu usaha UMKM Di bidang minuman yaitu Sekoteng dan ada Bapak siapa Pak? Rohyana kan telah nama Abah Rohyana Abah Rohyana Sekoteng Yang sebelumnya saya pernah main ke tempat Sekoteng Abah Rasanya enak makanya saya review buat Barangkali teman-teman pengen nyoba penasaran rasanya Kita tanya-tanya seluruh sejarah Sekoteng Bapak Rohyana Terus bagaimana kok bisa sampai lari seberapa gelas ya gitu Gimana Pak? Dari tahun 1984 ya 1984 Enggak, itu enggak Kerja sampai 2014 Setelah 2014 Setelah 2014 saya langsung mengundurkan diri Oh resign Resign ya betul Saya pengen istilahnya usaha sendirilah gitu Lama-lama juga kita pasti tidak tergantung dengan perusahaan lain Cuma diri ya Ya gitu Perintis usahanya langsung ke bidang ini Sekoteng? Sebenarnya enggak sih saya gitu waktu itu jualan keliling ke pasar-pasar Oh iya Ke pasar-pasar Tapi enggak Sekoteng apa ya jualan pasar-pasar malam gitu Jualan sebelah seperti itu Nah setelah itu saya kan termasuk hobi juga Sekoteng Kebetulan pada waktu itu di Purwakarta itu agak susah Untuk Sekoteng Tapi sekarang ya agak menjamur juga sih terutama susu jahenya gitu Makanya setelah itu saya langsung cari ini cari resep lah gitu Oh iya Seri resep Itu dari Youtube Bagaimana sih caranya untuk membuat Sekoteng gitu Setelah gitu ya saya racik sendirilah Oh jadi awal mulanya sebelum terjun ke bidang hobi Sekoteng ini Pertamanya suka makan Minum Sekoteng Iya Coba-coba di searching di Youtube Lalu Iya Soalnya saya di Purwakarta khususnya ya Dulu memang susah cari Sekoteng Pak Dan kebetulan udah nyoba di beberapa tempat Dan Alhamdulillah ketemu Bapak Sekotengnya luar biasa Alhamdulillah Itu bisa dijelaskan kenapa sih beda dari yang lain gitu Pak Soalnya kan kalau yang lain Sekoteng cuma korsi segitu Harga segitu gak terlalu banyak kok yang Bapak bisa banyak terus bisa rasanya beda gitu Jadi gini ya karena tadinya juga awalnya gitu Dari hobi berangkat dari hobi terus sebisa mungkin seenak mungkin untuk dikonsumsi sendiri gitu Tapi begitu ada buat pertama itu agak lebih saya bagikan ke tetangga gitu ya kok enak gitu Ada rasa ditambah lagi gitu Yang akhirnya jualan lah gitu kecil-kecilan Ternyata memang ada antusias masyarakat yang membeli Walaupun awal-awalnya itu ya agak susah sih sebenarnya Jadi penuh perjuangan juga sih kalau untuk sukses itu Itu nama-nama drobaknya itu itu familiar itu apa bisa dijelasin itu Bagus namanya saudara Itu Sakoteng Sahate maksudnya Iya namanya itu Sakoteng Sahate Iya ada distronya ya Nah setelah distro itu awalnya kan keliling ya Keliling ke tempat-tempat yang dikatakan tadi ke pasar-pasar itu Nah setelah itu kita mangkal Kebetulan mangkalnya itu di depan pengadilan Kentor pengadilan situ Bulet itu Nah disitu kan ada tour tour terstirat Aduh ini bagus juga kalau kasih nama distro gitu Maksudnya distro disitu apa perlu diserasin distronya itu Jelasin lah Pak itu yang bikin saya kagum Pak Distro itu identik dengan pakaian ya Iya Kalau saya nanya ke bapak-bapak kok ini namanya sekoteng distro Apa sih distro? Apa sih Pak distro Pak? Distro itu di sisi tour tour Distro itu di sisi tour tour Tapi kalau baju nggak tahu tuh artinya apa distro ya Tapi kalau sekoteng bapak teman ini Distro sekoteng distro itu di sisi tour tour gitu Tapi ada sahate gitu Nah candaan lah gitu maksudnya Di maksud sahate itu Purwakarta loh maksudnya Identik dengan apa ya Bapak sahate itu Orang luar itu pada tahu bahwa sahate itu Purwakarta Kalau omonginan saya gitu Jadi makanya sakoteng Purwakarta Maksudnya tadinya sakoteng Purwakarta Berhubung terkenalnya ada sahate itu Yaudah saya kasih nama sakoteng sahate distro Jadi itu yang terakhirnya Pak Terus yang menariknya itu harganya apa? Harganya ini relatif terjangkau banget Jadi bagi para pecinta KM97 Bisa lihat langsung harganya itu unik Semua dipatok harga 8 ribu loh Pak Itu kenapa bisa kayak gitu Pakai sekotengnya, kopi jahenya, wedang jahenya Memang banyak sekali ya Yang nanya itu bukan satu atau dua orang ya Yang nanya seperti gitu Itu maksud yang paling bawah itu kan ada wedang jahe Wedang jahe itu adalah pokok dari racikan saya sendiri Itu namanya wedang jahe Ya itu yang utama saya jual Artinya main produknya lah Jadi racikannya itu emang sendiri dari wedang jahenya itu Terus yang lainnya variasinya aja gimana? Iya itu tambah-tambahannya aja gitu Kok harganya nggak beda gitu? Kok harganya yang wedang jahe segitu banyaknya? Terus apa sekotengnya segitu? Komplitnya kok sama gitu harganya 8 ribu? Ya supaya apa ya namanya Tadinya juga jualan hobi sih masalahnya gitu Oh iya jadi pengen berbagi rasa kan Ya gitu Terus kalau misalkan Kalau misalnya selama ini Permalam gitu Pernah sampai berapa gitu Soalnya saya kalau main kesalahan itu Sudah ngejajar gitu Di sisi trotor itu udah pinuh Itu bisa nyampe bisa Semalam itu menghabiskan berapa gelas ya pak? Saya nggak hitung gelasnya ya Itu kan dari Itu teh sekitar 30 liter Kalau gelas itu Berapa ya? Kepukannya kalau habis total itu Ya mendekatilah 700 Tapi kalau rata-rata sehingga nyampe segitu Relatif ya pak ya? Relatif Jadi penghasilan antara Omset ya Omset antara 250 Sampai ke Batasnya itu terakhir Kalaupun habis ya Yang namanya juga jualan Nggak Nggak inisial Nggak jauh jauh amal Ya 300 sampai 400 lah Itu yang paling pokoknya gitu Itu bahan-bahannya Bikin sendiri? Atau beli kok? Bahan-bahannya itu Kenapa saya bisa Yang tadi dikatakan Kenapa harganya bisa terjangkau gitu ya murah Itu memang tujuan saya Tujuan saya itu memang untuk Apa namanya Supaya bisa Harga itu ya Harga itu bisa terjangkau lah gitu Jadi saya kadang-kadang cari kok Kampung-kampung gitu Seperti Seperti jahe Langsung ke petani gitu Kalau saya beli di pasar kan itu Mahal banget Oh gitu Hampir dua kali lipat Wah Luar biasa sekali Kalau lokasi Sementara Saat ini dimana dulu pak? Yang paling sering ditempatin gitu Yang lama Itu mangkal Dimana? Sekarang itu Udah Dibilang tetap ya Oh di pengadilan situ Ya di pengadilan Karena Apa ya Sekarang udah Mulai banyak yang berdatangan gitu Udah pada tau Pada tau Penuh pokoknya Ya alhamdulillah Jadi buat Para pecinta KM97 Channel Yang penasaran Yuk kita datang Ke area pengadilan Di depan Sri Baduga Setubule di Purwakarta Rasain rasa sekotanya Dijamin balik lagi Puas Kenyang Rasanya enak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.